Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Hari ini kita akan coba mainin PUBG Mobile versi Lite Nah jadi di versi Lite ini, grafiknya itu diturunkan ya Ini merupakan versi yang low grafik, kemudian bisa auto aim ya Udah berasa kayak free fire Oke bagi kalian yang penasaran, kita langsung skip aja deh Langsung ke gameplaynya, mari kita review game PUBG Mobile Lite ini Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam gamenya disini Nah teman-teman bisa lihat disini, mapnya diperkecil Kemudian isinya cuma 60 orang disini Dan di mapnya kita lihat tidak ada lagi pochinki ya Wah ada yang ngomong ya Ada player yang ngomong juga, ini masih bisa chat out ya ternyata Nah jadi gak ada pochinki lagi disini mapnya Dan isinya 60 orang, ya lumayan lah ya Mungkin ini PUBG Mobile Lite ini akan lebih cepat selesainya Mungkin sekitar 15 atau 18 menit kayak free fire gitu lah ya Durasi gamenya hanya sekitar 15 sampai 20 menit lah gitu ya Dan teman-teman bisa lihat disini Nah ini teksturnya, tekstur dari gedung-gedung ya Bangunannya segala macam itu agak di ini ya Agak tidak terlalu, gimana? Tidak terlalu HD gitu, tidak terlalu detail gitu ya teman-teman bisa lihat disini Oke ada musuh Kayaknya si bot gitu Oke ternyata bot ya Dan kalian bisa lihat juga di rumput-rumputnya gitu Warna rumput-rumputnya gitu Dan warna-warna bangunannya, teksturnya Kemudian detail-detailnya itu agak kurang ya Agak kurang dibanding yang PUBG Mobile yang tidak Lite punya PUBG Mobile biasa itu lebih jernih gambarnya, lebih terang Kemudian disini untuk PUBG Mobile Lite ini Ternyata tidak ada settingan grafiknya loh Jadi di settingan itu tidak ada settingan grafik Itu semua grafiknya sudah diatur dari sistemnya Nah jadi ini PUBG Mobile Lite ini dibuat cocok untuk semua HP-HP kentang lah Untuk bisa bermain PUBG Mobile Ya bot lagi guys Jadi kalau bot ditembak dia akan biarap Nah ini kayaknya player itu Soalnya jarang bot nembak di atas gedung Kita masuk dulu dah Oke dia masih di dalam sepertinya Tidak berani keluar Di rush aja nih kayaknya Ini orang yang lain lagi sih nih Bukan yang di atas gedung tadi yang nembak kita tadi ya Tidak mungkin dia udah turun Oke dia tau kedatangan kita Kita barbarin aja guys Oke ada bayangannya tuh Mantap Ternyata kalau di atap Kita di bawah kelihatan bayangannya di atap dia ya Nah ini ada airdrop juga nih Kita lihat dulu deh Isi airdropnya apaan ya Eh ada orang Anjay terkejut saya Ya ngomong dia ya kan Dia pun terkejut kali ya Ditembak kita Tapi harusnya dia tau Kedatangan kita tadi Pake gini suit sih Eh Buset botnya ya Sakit juga tembakan botnya Mana tadi ya Yang di depan ya Nah itu dia Tuh temen-temen bisa lihat ya Ketika kita scoop Kita tembak Aimnya itu nempel terus ke musuh Nah bisa kalian lihat disini Mantap jiwa Itu mobil ngapain Disini juga banyak yang suka main Tamiya Bukan di free fire aja Hampir saja Tertabrak Nah mau ambil airdrop dia ya Airdrop udah kosong Nah ini dia masih ada musuhnya guys Gimana kan dia Nembak-nembak Robot nih ternyata Kalau bot Jalannya kayak gitu ya Tengah jalan gitu Oke ada Satu musuh lagi guys Di depan Sepertinya Bot juga nih Nice Kalau yang gampang-gampang mati kayak gitu Bot sih Eh Buset Ini bahayanya Ini player nih Ini yang bahaya nih Tembakannya sakit banget tuh Kalau biasa Kalau bot tembak itu kan Gak kena gitu loh Miss terus aimnya Nah kalau ini tembakannya sakit banget Gila Kita buka dulu Buset Uh ada airdrop ternyata disini Pantesan rame banget Gila gila Kalau ada airdrop Biasanya memang rame Mau di Free Fire Mau di PUBG Mobile Tetap rame Buset Zona merahnya disini Gila rame banget guys Eh Terkejut loh Tuh ada orang loh ternyata Untung rip aim juga dia Tuh ada ini Ada groza guys Cuman kalau di PUBG Mobile Groza itu agak kurang bagus ya Berbeda dengan yang di Free Fire Jadi disini kita tidak akan pakai groza Kita akan tetap pakai scar aja disini Scar L namanya Dan WMP Karena kedua senjata inilah Yang menurut saya paling OP sih Di PUBG Mobile ya Oke itu ada bot lagi Nice Mati lagi botnya Dari tadi loh Kita ngekill bot loh ya 13 kill Mungkin hanya 5-6 orang aja Yang player kali ya Oke kita masuk ke Game kedua disini guys Kita akan coba lagi Terkejut Aing ya kan Tiba-tiba muncul Seekor manusia Disini Oh bot tuh Satu bot Mati Duh kagak punya scoop kita nih Ada musuh di depan Mantap Sembarangan nembak juga kena guys Tanpa scoop juga Auto nempel itu aimnya Mantul banget dah Ngapain ya orang Nah Nah Gak bisa nyetir ya kan Mau pake mobil Oke Di depan ada suara tembakan Dekat sekali Nah itu dia Buzet Dia nembak kena sih Cuma gak sakit Berarti bot ini ya Ciri-cirinya kayak gitu Nembak kagak sakit Ya Botnya mati lagi guys Disini Nah itu ada orang Wih di player ternyata guys Jadi Tembakannya sakit banget Dan juga tebal banget Karena dia pake face Nah tuh Face nya Yang bikin Apa Damage yang kita berikan Tidak terlalu Masuk Kalau bot kan Kagak pake face Biasanya Jadi ditembak Langsung mati gitu loh Kalau player Ditembak Agak susah matinya Oke kita coba Mendekati airdrop dulu Kita akan perang lagi Barbar lagi Seperti biasa Kita harus Barbar Nice Ini enaknya auto aim Ini enaknya auto aim Jadi kita enak Barbar Biarpun kalian Pindahan dari Game free fire Gampang banget Karena auto aim Ini main free fire Berasa main pubg Eh tebalik ya Main pubg Berasa main free fire Pokoknya mantul banget ini Oke Di mana di mana di mana Muset Kayaknya ngeprone ini Cacing gaming Mana sih Eh Eh mana Wey Kena Dasar Cacing gaming Ya kan Anjay kita Nembak Padahal Nembaknya Semarang Masih bisa Kena Kayaknya Nembak kita Uset Uset Mana sih Juli amat Mata mereka ya Ada mobil lagi Ke depan tuh Sepertinya dia Tidak nampak Eits Hampir saja Hampir saja Tertabrak Ampus Dia takut tuh Mobilnya udah terbakar Ya Tersisa Tiga lagi Gakak kena ya Biasanya Kalo kita Nembak kayak gitu Kena loh Biasanya dia Biasanya ngeprone Tersisa 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 dua lagi Guys Jadi yang Satu di depan Tadi ya Aman sih Zone nya masih luas Mantul banget Ya Sisa satu lagi Kita chicken 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 apa ya Winner Winner Chicken Dinner Ayo satu lagi Mana ya Masih luas Zona nya Gila Ya Ya Last one nya Ternyata Bot Disini Oke temen-temen Jadi itulah dia PUBG Mobile Versi Lite nya Dan Saya lihat disini Memang ringan banget Dan HP saya Gak panas ya Adem aja Main yang versi Lite ini Karena grafiknya Direndahin Makanya tidak makan Terlalu banyak Baterai juga ya Dan ya mungkin Sampai disini aja dulu Review PUBG Mobile Lite nya Jangan lupa di like Comment Subscribe Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax